Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 42 Giyok C.I. Sin Keng menunjukkan keampuhannya Benar, agaknya Kiam Pua sudah lupa Waktu Wampua terjatuh ke dalam lembah ini dulu seiring waktu menyembuhkan luka dalam Wampua Kiam Pua sudah sampai di sini mendadak dia menelan kembali kata dua selanjutnya Timbul rasa heran dan pertanyaan dalam benaknya Dia masih ingat bahwa Giyok Liloci memang pernah memberi bantuan menembuskan jalan darah mati hidupnya Namun waktu berada di perkampungan bumi, setelah minum darah pusaka naga bumi Sekali lagi jalan darah mati hidupnya juga telah ditembuskan Ini benar dua kejadian yang susah dibayangkan apa Giyok Liloci juga terkejut, katanya Waktu ku tembuskan jalan darah mati hidupmu dulu hanya meliputi dua nadijin dan tiok saja Semua hanya tertembuskan 54 Masih ketinggalan satu jalan darah yang susah dibobol Jadi belum berhasil Baru sekarang Sumabing paham Waktu dalam perkampungan bumi pasti jalan darah terakhir itu yang telah ditembusi Maka segera katanya, wampu pernah ketiban Rejeki, mungkin jalan darah yang tertinggal itulah yang telah dibobolkan Coba biarku periksa setelah mengulur tangan dan memeriksa Berkata pula Giyok Liloci Benar, 25 jalan darah besar Jimmah dan 30 jalan darah besar Tiokmah sudah tembus semuanya Nak, sungguh kau beruntung Segala rejeki numplek di atas dirimu Benar dua kejadian yang jarang terjadi dalam dunia perselatan Harap tanya apakah syarat yang ketiga itu nanti kita bicarakan lagi Sekarang mari kau ikut aku Sumabing Menurut saja mengikuti di belakang Giyok Liloci Keluar dari kamar batu itu Sampailah mereka di sebuah lorong yang panjang Tak lama kemudian mereka tiba pula di sebuah kamar batu yang agak kecil Meliputi satu tombak persegi Menunjuk sebuah meja batu Berkata lagi Giyok Liloci Inilah di sini begitu melihat apa yang terletak di atas meja batu itu tanpa terasa merinding bulu kuduk Sumabing Ternyata di atas meja batu itu terletak sebuah kerangka Sebuah kepala manusia yang besar luar biasa Di tengah batu kepala itu mereka pecah mengeluarkan hawa dingin yang menyeramkan Ciam kual, inikah, betul Inilah bunga iblis, kembang yang menggetarkan seluruh bulim ini Kerangka batu kepala ini Ini adalah terbuat dari batu Giyok yang dipahat, tengahnya kosong dan atasnya berlobang Ciam puat tengkorak ini terbuat dari batu Giyok Benar harap tanya Sekarang kau tubleskan pedang darah ke dalam lobang di atas batu kepala itu Lalu kasih rami dengan setalang air ini Ini, kau tidak perlu banyak tanya Inilah menurut pesan terakhir suhu sebelum ajal Aku sendiri juga tidak mengetahui seluk beluknya Dengan ragu dua sumabing memasukkan ujung pedang darah secara pelan dua dan hati dua ke dalam lobang di atas kerangka tengkorak itu Lalu diangkatnya talang emas yang berada di pinggiran Terdengar Giyok Liloci berkata lagi Gunakan tangan dan setetes demi setetes siramkan ke lobang itu Habis berkata terus putar badan tinggal pergi Sumabing menahan gelora hatinya Pelan dua dengan telapak tangannya menciduk air terus pelan dua dituang ke atas lobang yang ditancapi pedang itu Dimana air itu mengenai badan pedang lantas berubah warna merah darah lalu mengalir memasuki lobang tengkorak Satu jam sudah berlalu tanpa menunjukkan sesuatu perubahan Dua jam sudah berlalu pula tanpa menunjukkan reaksi apapun juga Sumabing mulai gelisah, tiga jam kemudian setelang air sudah habis semuanya Sumabing benar dua sudah risau dan gunda sekali Sekonyong dua lobang di atas kerangka tengkorak itu melebar dan terus mereka semakin lebar Darah Sumabing terasa mengalir deras, jantungnya berdepak keras Lobang itu semakin lebar dan semakin besar, sebuah benda berbentuk Seperti sekuntum bunga pelan dua muncul keluar Sumabing menahan nafas, matanya tidak berkedip menatap ke arah benda aneh itu dengan penuh ketegangan Sehingga seluruh tubuhnya basah kuyuk oleh keringat Kuntum bunga itu setelah naik setinggi satu kaki tiba dua berhenti dan tidak bergerak terus mekar sebesar mango Maka terlihatlah sekuntum bunga putih seperti batu giyok yang kemiluan dan seolah dua tembus akan cahaya Tanpa tertahan lagi Sumabing berteriak kegirangan Bunga iblis, tubuhnya bergemetaran Ini benar suatu keajaiban yang jarang terlihat dan pernah terdengar Tiba dua, muncullah giyok liloci dalam ruangan itu Suaranya gemektar penuh perasaan Betapa besar dunia ini segala keandahan tak terhitung banyaknya Nak, terhitung aku orang tua juga dapat membuka mata Tersipu dua Sumabing maju memberi hormat serta katanya Budi Ciam Pua ini selama nyatakan ku lupakan ini memang sudah menjadi rejekimu Budi apa segala yang ku berikan kepada mu Harap Ciam Pua suka memberi petunjuk selanjutnya Lihatlah kelopak kuntum bunga ini Semua terbagi dalam sembilan kelopak Setiap kelopaknya tertera huruf Baiklah kau baka dan selami sendiri pelajaran ilmu yang tiada taranya ini Bermula Sumabing tidak ambil perhatian Baru sekarang diperhatikannya memang benar Di atas kelopak bunga itu banyak tertulis huruf kecil yang rapat dan padat Satu di antaranya bertuliskan empat huruf yang sangat besar berbunyi Giyok Cisin Kang Tak tertahan Sumabing membaca keempat huruf itu keras dua Kata Giyok Liloci pelan Nak, memangkah saja yang berjodoh? Aku tidak bisa turut campur Biarlah kau belajar dan menyelami pelajaran itu di ruangan ini saja Keperluanmu sehari dua aku dapat menyediakan untukkah Sumabing sangat terharu dan berterima kasih Sahutnya dengan hormat Terima kasih akan bantuan Chiampo yang tak ternilai ini Diam dua tanpa bersuara Giyok Liloci terus mengundurkan diri keluar ruangan Sumabing mulai memusatkan segala pikiran dan semangatnya Setelah pikiran terasa jernih baru mulailah dia membaca dan menyelami pelajaran Giyok Cisin Kang itu Pelajaran Giyok Cisin Kang ini meliputi dua tahap Pertama melatih pernafasan Selain itu adalah tiga jurus pelajaran silat Jurus pertama bernama Bicu Hangbong Maya Padarmang II Jurus kedua C.I.H.Tucuan Bintang Bergeser Jumpalitan Ketiga adalah Kerian P.T. Membuka langit menutup bahumi Betapa luas dan dalam pelajaran ketiga jurus ilmu silat ini Tidak mudah untuk dipahami dalam waktu singkat Namun dipandang sekadarnya kekuatannya pasti hebat dan luar biasa Seumpama dapat mengejutkan langit menggetarkan bumi Seng waktu terus berlalu tanpa terasa Sumabing tekun belajar dan belajar sampai lupa waktu dan lupa akan diri sendiri Waktu semua pelajaran sudah selesai dan berhasil dia pahami dan selami seluruhnya Baru Giyo Liloci muncul lagi Nak, ku berikan selamat setinggi duanya kepadamu Ternyata kau berhasil mempelajari ilmu jijat yang tiada taranya ini Semua ini menyempurnakan Berkat Bantuan Ciam Pua Yang Pedang darah itu boleh kau bawa serta Tapi bunga iblis biar tertinggal di sini Sumabing mengiakan terus mencabut keluar pedang darah Sungguh aneh dan ajaib Tiba dua kuntum bunga Giyo itu mengkeret terus kembali masuk ke dalam kerangka tengkorak itu Sekarang telah pulih seperti sedia kalah lagi Sumabing berdua merasa takjub dan kagum akan kepintaran orang si pembuat dan pengatur semua ini Setelah tiba di dalam ruangan batu semula yang besar itu berkatalah Sumabing Ciam Pua masih ada petunjuk apa masih ada dua tugas yang harus kau lakukan Harap tanya tugas apakah itu pertama Kau harus kembalikan Bu Siang Poliok kepada pihak Siowling Bu Siang Poliok Buku pelajaran Bu Siang Sintang Tidak salah Buku ini memang milik Siowling Sudah ratusan tahun lamanya dikangkangi oleh Suhu Sebab musabab kejadian ini Aku tidak dapat beritahukan kepadamu Diam dua Sumabing berkata dalam hati Tidak kau katakan aku juga sudah tahu Kang Kun Lojin sudah menuturkan kepadaku sejelasnya Maka segera katanya tawar Wampu juga tidak ingin tahu Masih ada satu hal yang harus kau ingat Kau sudah mempelajari gerak naik dan gelit dari ilmu Bu Siang Sintang Maksudku dulu hanya untuk membantu kau keluar dari lembah ini Supaya dapat merebut pulang pedang darah Setelah keluar dari lembah nanti Kau harus melupakan seakar duanya Jangan sekali dua kau kembangkan ilmu itu dihadapan orang lain Atau kau turunkan kepada orang Sebab ini merupakan ilmu pelajaran Siowling Yang tidak sembarangan diturunkan kepada anak muridnya Apalagi kau bukan murid Siowling Si Maka lebih tidak boleh lagi kau unjukkan kepada orang luar Ini adalah pesan terakhir yang wanti dua sudah Diberi tahu suhu sebelum meninggal Apa kau dapat mematuhi pantangan keras ini Pasti dapat kulakukan Di mulut Sumabing berkata demikian Namun dalam hati sebaliknya dia berpikir Setelah aku dapat mempelajari Giyok Chi Sintang dan ilmu Hikang Pernapasan yang tiada tarannya itu Meskipun bus yang sinhoat itu sangat sakti dan ampuh Tapi kalau dibandingkan masih terpaut sangat jauh Bagai bumi dan langit Wajah keriput Giyok Li Loci menunjukkan kesungguhan hati Ujarnya, buku catatan ini jangan sampai jatuh atau hilang tercuri orang Kau harus secepatnya mengantarkan ke Siaulim Si dan harus langsung kaserahkan sendiri kepada Chiang Bun Hang Tiang Supaya peristiwa seabad yang terkatung dua itu ada penyelesaiannya yang menyeluruh Wampuat pasti dapat membereskan dan syarat yang terakhir Kau harus mencari tahu mati atau hidup Jejak seseorang siapa lihwi seorang wanita benar Dia adalah anak tunggal dari mendiang suhu bus yang sinli Umurnya lebih lanjut dari usia ku sumabing mengiakan dengan suara keheranan Jejaknya menghilang sejak 20 tahun yang lalu Mati hidupnya masih belum diketahui Baiklah, Wampuat pasti akan menyirapi dengan tekun dan sekuat tenaga Kalau sudah ketemu mintalah jawabannya jekalau lihwi Chiang Pua itu Maksudmu kalau dia sudah meninggal dunia ya begitulah Tulislah kabar dukanya itu di atas secari kertas dan lemparkan masuk lembah Wampuat sudah maklum Baiklah segera kau boleh berangkat Berapa lamakah Wampuat berdiam dalam lembah ini Tiga bulan sumabing berjingkrak kaget Teriaknya, sudah tiga bulan sedikit pun tidak salah Seketika risau gundah dan gugup hati sumabing Sungguh tak terduga dalam sekejap ini Ternyata dirinya sudah tiga bulan berada dalam lembah kematian ini Teringat akan janji terhadap istrinya Fok Akin Sian Hanya seratus hari bagaimana juga segera ia harus berangkat pulang menemuinya Karena jangka seratus hari sudah diambang pintu Masihkah dia sehat wa alfiah tanpa kurang suatu apa? Karena pikirannya ini badannya sampai basah oleh keringat dingin Giyok Liloci mengeluarkan sebuah bungkusan kain merah dan berkata Inilah buku catatan yang bernama Busyeng Poliok itu Kau harus hati dua dan waspada menjaganya Akan Wampuat perhatikan betul ingat bagaimana juga kau harus menyerapi mati hidup Lihoi Wampuat akan bekerja sekuat tenaga bagus Sekarang kau boleh pergi Kalau begitu, Wampuat minta diri setelah membungkuk Memberi hormat terus berputar dan berjalan keluar meninggalkan gua Eh, kembali sebentar sumabing melengak sambil memutar tubuh Tanyanya, siampuat masih ada pesan apa wajah keriputan Giyok Liloci penuh mengunjuk kepedihan yang tak terhingga Ujarnya, persembahkan sekuntum bunga dan bakarkan kertas di depan kuburan gurumu Untuk kupuluhan tahun sudah berselang Namun Giyok Liloci belum melupakan kekasihnya si Asin Khao Jiang yang sangat dicintainya Sumabing mengangguk hikmat Sahutnya, pasti akan Wampuat lakukan Pergilah sumabing memutar tubuh lagi terus langsung keluar dari gua batu itu Pikirnya setelah menghadapi lamping gunung setinggi ratusan tombak itu Kalau Giyok Liloci sudah berpesan supaya setelah meninggalkan tempat ini Aku tidak mengembangkan lagi ilmu Busyang Shin Hoat Mengapa aku tidak mencoba saja ilmu pelajaran pernapasan dari Giyok Chi Shin Kang yang baru ku pelajari itu Akanku lihat mana yang lebih sakti dan ampuh Segera ia menghimpun semangat dan mengerahkan tenaga Hawa murninya berputar cepat dalam tubuhnya Mendadak kakinya menjejak tanah lantas tubuhnya melejit tinggi Terasa tubuhnya sekarang seonteng asap Sekali njot lima puluh tombak sudah dicapainya Belum meluncuran tubuhnya meranggih Ia sudah berganti nafas dan merubah gaya Sehingga tubuhnya terus mumbul dan naik semakin tinggi Dalam sekejap mati saja tahu dua dirinya sudah menancapkan Kakinya di atas batu cadas yang menyelonong keluar itu Betapa girang hatinya sungguh sukar dilukiskan Agaknya pelajaran pernapasan yang baru dipelajari ini Kalau dibanding ilmu gerak naik dan gelip dari Busyang Shin Hoat Masih setingkat lebih tinggi Karena sudah kangen betul dan menguatirkan keadaan Foa Kim Sian Maka tanpa beraya lagi tanpa membuang waktu Dia terus berlari dua kencang secepat bintang meluncur turun gunung Tengah ia berlari dua kencang itulah mendadak terdengar sebuah suara memanggil di belakangnya Buyung berhenti sebentar tanpa terasa tergerak hati Sumabing Saat mana dia tengah mengerahkan seluruh tenaga untuk mengembangkan ilmunya Betapa cepat larinya itu seumpama roket meluncur Bagi kaum persilatan umumnya mungkin bayangannya saja tidak bakal dapat melihat jelas Adalah suara itu dapat mengintil kencang di belakangnya Betapa hebat dan tinggi kepandaian orang ini sungguh sangat mengagumkan Maka tanpa terasa segera ia hentikan kakinya Begitu melihat orangnya, legalah hatinya Tersipu dua Sumabing maju menyapa hormat Lociampu ada petunjuk apakah kangkun lojin menggoyang duakan kipas Sambil mengurut jenggotnya yang panjang menjulai di depan dadanya Tanyanya, buyung, kau keluar dari lembah kematian Sumabing tertegun Sahutnya, benar apakah bus yang sinli berada di dalam lembah itu ini Aku tidak memaksa kesukaranmu lohu sudah menanti selama tiga bulan di luar lembah ini Sungguh menggirangkan kemajuanmu sedemikian pesat Dari gerak-gerak badanmu tadi Sungguh lohu susah dapat dibandingkan lagi Lociampu terlalu memuji Tidak ini kenyataan Wampu ada satu hal hendak ku beritahukan kepada Lociampu Tentang urusan apa tentang bus yang poliok Tanpa menanti habis ucapan Sumabing Kangkun lojin sudah menyeletuk Bagaimana buku itu sekarang berada di tangan Wampu Oh, bagaimana ini bisa terjadi Wampu mendapat ke pihak Xiaolim Perintah Untuk Mengembalikan Meski sudah mencapai latihan selama seratus tahun Taurung Kangkun lojin masih terbawa oleh perasaan haru juga Katanya gemetar Buyung, apa ini betul mana Wampu berani ngapusi kepada Ciampu Bagus, bagus sekali Terlaksanalah angan dua lohu di dunia fana ini Buyung, lo Ciampu apa kau masih ingat cerita yang ku beritahukan kepadamu itu Masih ingat betul lohu sudah tidak lama lagi tinggal di dunia fana ini Aku harus menceritakan semua kenyataan itu kepadamu Dengan senang hati Wampu akan mendengar penuh perhatian Nama asli lohu adalah Bu Yung Ceng Bu Yung Ciampu Nama asli Bu Siang Sin Li adalah Lin Jilan Seorang pelaku lain dari cerita itu bernama Li Itsim Li Itsim berpikirlah sumabing Menurut pesan Giyo Li Loci dirinya harus mencari seorang wanita yang bernama Li Hui Tidak perlu disangsikan lagi bahwa Li Hui ini pasti anak dari Li Itsim dan Lin Jilan itu Kalau Li Itsim masih hidup, usianya tentu juga sudah mencapai seratus tahun lebih Kalau kelah kau bertemu dengan orang ini Boleh kau beritahu segala kejadian terakhir ini kepada dia Dan katakan pula bahwa lohu tengah menanti kedatangannya di tempat perpisahan dulu sumabing mengiakan Bu Yung masa depanmu gilang gemilang, waspada dan hati 21 ah, lohu pergi Habis berkata lengan bajunya yang gondrong dikebutkan tahu dua tubuhnya sudah menghilang Sekian lama sumabing termangu di tengah jalan Batinnya, tokoh aneh yang luar biasa ini sungguh baik hati dan tekun benar Sungguh tidak sangka dia mengintil di belakangku Dengan sabar selama tiga bulan dia menanti di luar lembah kematian Tak lama kemudian sumabing sudah mengayun langkah melanjutkan perjalanannya Pada waktu tengah hari tibalah sumabing di luar solokan kediaman foa kinsian dengan suhunya Jantungnya terasa mulai berdepak keras Selamat atau mautkah yang bakal dihadapi susah diterka sebelumnya Mendadak pemandangan yang menggiriskan hati dan mendirikan bulu Roma terbentang di hadapannya Sekitar pinggiran solokan sebelah sana bergelimpangan beberapa mayat manusia Darah yang membeku dan berubah warna itu merupakan perpaduan pandangan yang lebih menyeramkan Tangan kaki tersebar di mana dua, kepala, biji mece atau isi perut orang berceceran di sana sini Sungguh keadaan ini sangat mengerikan Sumabing sendiri juga merasa merinding dan bergidik Naga duanya dalam solokan ini telah tertimpa bencana dahsyat Keselamatan foa kinsian guru dan murid membuat hatinya terasa hendak melonjak keluar Akhirnya didapatinya beberapa tanda tertentu di atas beberapa mayat itu Tanpa terasa tercetus seruan kagetnya Semua adalah anak buah BWEHWAHWE Kalau di luar solokan penuh diliputi bau wangir darah Entah bagaimana keadaan dan pemandangan di dalam solokan sana Sambil berpikir tanpa ayah tubuhnya segera berkelebat melayang Turun ke dalam solokan sana senteng daun melayang Selepas pandang, hatinya semakin kebat-kebit Dalam solokan di mana dua terlihat tumbuh dua an yang terbakar hangus atau sudah menjadi abu Tidak perlu disangsikan lagi pasti dalam solokan ini pernah terjadi kebakaran besar Bergegasia berlari ke arah buah Begitu tiba seketika dia berdiri termangu Sedikitpun tidak kentara lagi adanya bekas dua pintu buah Sekarang menjadi rapat seperti dinding batu semua Kemanakah mereka? Ketimpa bencana, atau? Tidak mungkin buah batu ini tertutup dan menghilang tanpa sebab Sudah terang kalau ditutup secara paksa oleh orang Ditutup sendiri oleh foa kinsian guru dan murid atau disumpal dari luar ini susah dibedakan Inikah bukti dari ramalan kangkung lojin? Sesaat dia menjadi bingung harus mundur atau terus maju Kepandaian foa kinsian dengan gurunya dia tahu betul Saya umpama mengalami serangan mendadak dari luar juga tidak sukar bagi mereka untuk mengundurkan diri dengan selamat Tapi yang membuatnya kuatir adalah foa kinsian tengah mengandung dan hampir melahirkan Karena kekuatirannya inilah maka dengan teliti ia memeriksa setiap jengkal tanah dalam solokan itu Besar harapannya dapat menemukan sesuatu, tapi juga mengharap tidak menemukan apa dua Ramalan kangkung lojin itu benar dua membuat dia bergidik Setengah harian sudah ia putar kayun dan membungkuk dua Tiada diketemukan benda dua milik foa kinsian dan gurunya atau jenazah mereka berdua Seumpama yang melepas api ini adalah perbuatan orang dua BWEHWAHWE Maka mayat dua yang bergelimpangan di luar solokan itu pasti adalah buah karya dari foa kinsian kakak beradik dan dibantu oleh bibinya Tapi kemana mereka sekarang? Apakah maksud tujuan perbuatan BWEHWAHWE ini? Meskipun di tengah hari bolong, namun suasana dalam solokan ini menjadi sedemikian seram dan menakutkan Dalam keputus asaannya Sumabing sudah bersiap hendak tinggal pergi keluar solokan Baru saja niat ini timbul dalam benaknya, sekonyong dua terdengar suara tawa yang mengekeh dingin Lantas terdengar sebuah suara berkata, Sumabing, sudah lama ku tunggu kedatanganmu Berdebar jantung Sumabing, waktu dia berpaling, kontan darahnya mendidih, matanya melotot dan air mukanya membeku penuh nafsu membunuh Di hadapannya berdiri musul besar bebu yutannya yaitu Loh Cugi, dan di belakangnya mengiringi anak buahnya, jumlahnya tidak kurang dari lima puluh orang Dari murka Sumabing menjadi tertawa besar serunya, Loh Cugi, ternyata semua ini adalah hasil karyamu Loh Cugi menjengek dingin Ujarnya, buyung keparat, kau menyerah dan pasrah nasib saja, Sumabing maju dua langkah, katanya sambil kertak gigi Loh Cugi, agaknya Tuhan membantu akan kebenaran, seharusnya kau sendiri yang terima binasa saja Bocah keparat, cuma sedikit mengangkat tangan saja, aku dapat membuat seluruh tubuhmu hancur lebur menjadi abu kau ini sedang bermimpi Masih ada satu soal hendak ku tanya padamu, apakah kau benar dua keturunan sumahang tak usah disangsikan lagi Kalau begitu, kau memang harus mampus disertai bentakannya mendadak secarik sinar merah yang menyilaukan melesat menerjang ke arah Sumabing Betapa cepat karyam, turun tangannya ini betul dua sangat mengejutkan Inilah puncak kesempurnaan ilmu kiyu yang sin kang, kekuatannya dapat melumarkan benda dua keras dan dapat membumi hanguskan benda dua yang mudah terbakar Sebat sekali Sumabing berkelebat menyingkir Loh Cugi perdengarkan jengelkan dingin, bagai bayangan yang selalu mengikuti bentuknya lagi dua dialancarkan sebuah pukulan Kecepatan merobah serangannya sungguh susah dicari tandingan Cahaya sinar pukulannya, melebar dan melingkupi udara sekitar tubuhnya Memang Sumabing kalah latihan dan kalah ulet, sampai akhirnya tiada tempat luang lagi untuk selalu bermain klip Dalam gugutnya serta merta ilmu diok si sin kang timbul dan dilancarkan menyertai isi hatinya Dentuman keras yang menggetarkan bumi menggoncangkan semua hadirin Tampak Sumabing tersurut tiga langkah dan berdiri tegak lagi dengan angkernya tanpa kurang suatu apa Sekelilingnya diliputi kabut asap yang bergulung-gulung Sungguh kejut loh cugi bukan kepalang, betapa hebat dan tinggi kepandayan tokoh silat siapapun Takkan mungkin kuat menahan kedasyatan pukulan kiu yang sin kang Seumpama besi baja juga pasti lumer Tapi sebaliknya suma Bing masih tetap sedar bugar tanpa kurang suatu apa setelah menyambuti pukulannya Semua tokoh dua silat di belakang loh cugi juga berubah pucat pias Begitu melancarkan kemurnian ilmu diok si sin kang Ternyata kuat bertahan melawan pukulan kiu yang sin kang musuh Bertambah besar dekat hati Sumabing Ia maju selangkah lantas bentaknya keras Loh cugi akan ku cincang dan ku hancur Leburkan manusia laknat seperti kau ini Tanpa sadar loh cugi mundur selangkah dengan gentar Pada saat itulah tiba dua lima orang tua berkelebat maju dari belakang loh cugi terus membungkuk berbareng serta berkata Hamba beramai menunggu perintah loh cugi manggut dua Tubuhnya melejit mundur sejauh delapan tombak Kelima orang tua ini matanya berkilat dua Terang kalau latihan lekang mereka sudah mencapai titik kesempurnaannya Berdiri setengah lingkaran mereka menghadapi Sumabing dan mulai bergerak siap untuk menyerang Terdengar bentakan dan hardikan yang ngeriuh rendah Lima jalur angin pukulan serampak bergulung menerpa ke arah Sumabing Sumabing menggigit gigi kencang dua Air mukanya membesi hitam dirundung sifat kebuasan Tubuhnya berdiri tegak dan gagah perwira laksana malaikat lemaut tanpa bergerak Begitu diterpa kelima jalur angin pukulan itu Sumabing hanya terdorong mundur tiga tindak Bahwa gabungan pukulan kelima orang tua yang berkepandaian tinggi ternyata dipandang sebagai pepukulan anak dua Betapa hebat dan tinggi kepandaian Sumabing ini kiranya tiada tandingannya lagi di dunia ini Seketika kelima Orang tua itu berdiri kesima dan termangu tanpa bergerak Timbul rasa gentar dan ketakutan dalam benak masing dua Di saat kelima orang tua itu kesima tanpa bergerak itulah Tiba dua tangan Sumabing bergerak melintang dan berputar Dilancarkannya jurus pertama dari ilmu Giyok Cisin Kang yang baru dipelajarinya itu Yaitu di Cuhambong, Maya pada Remang II Dimana gelombang badai melanda, tanah merekah dan batu hancur lebur, pohon dan kerumput berterbangan Lima tombak sekitar gelanggang menjadi gegap gempita Terdengarlah beberapa kali jerit dan lolong panjang yang menyayatkan hati memecah kesunyian udara Tampak tubuh kelima orang tua itu hancur lebur dan tercerai berai kemana dua meliputi arna sepuluh tombak lebih Sumabing sendiri juga terkejut dan kesima melihat hasil kekuatan ilmu Giyok Cisin Kang ini Kedasyatannya sungguh di luar taksiran sebelumnya Semua jagoan BWEHWA yang hadir juga bukan main takut dan arwahnya terasa hampir melayang meninggalkan badan kasar Saat mana Loh Cugi sudah mundur sejauh lima tombak lebih, wajahnya menunjukkan kejut dan keheranan Matanya terlongong memandangi Sumabing Sungguh susah dibayangkan dari manakah Sumabing dapat mempelajari ilmu dikdaya yang sakti mandraguna seperti ini hanya dalam jangka tiga bulan saja Sumabing maju beberapa langkah lagi Loh Cugi, serahkan nyawamu tiba dua dia menggertak keras, tubuhnya pun sudah melesat tiba di hadapan Loh Cugi terpaut tiga tombak jauhnya Buyung, jangan terlalu tak kabur, selarik sinar merah ke Milo mendesis menerjang ke arah Sumabing Sekali ini, agaknya Loh Cugi sudah kerahkan seluruh kekuatan Kiyu Yang Sinkeng yang dipandang sebagai ilmu yang tiada bandingannya di dunia ini Sumabing juga menggerung keras, dengkulnya sedikit ditekuk, tangannya bergerak melancarkan jurus maya pada remang dua itu tadi untuk menyongsong serangan lawan Begitu dua ilmu sakti saling berhantam terbitlah guntur yang menggelegar, saking dasyat benturan ini sampai bumi pegunungan sekitarnya terasa bergetar laksana gempa bumi Karena benturan dasyat ini Sumabing terpental balik dan terhuyung delapan langkah baru bisa berdiri tegak lagi Sebaliknya Loh Cugi juga mencelat mundur tiga tombak jauhnya, air mukanya pucat pasi, darah meleleh keluar dari ujung bibirnya Tokoh nomor satu pada 14 tahun yang lalu ternyata tidak kuat menahan gebrak pertama serangan Sumabing Malah puluhan jago dua BWEHW AHWE yang terdekat juga terpental sung sang sumbel dan jungkir balik keempat penjuru Maka tanpa bersuara lagi, mendadak Loh Cugi membalik tubuh terus melesat terbang memasuki hutan rimba sebelah sana Maka semua anak buah BWEHW AHWE yang masih ketinggalan hidup beramai dua melenting menjawat ekor coba melarikan diri Mau lari kemana Sumabing menghardi keras sekali, tubuhnya juga melenting maju memburu dengan kencang Namun rimba itu sedemikian lebat di dalam bawah jurang lagi maka dalam sekejap mati saja bayangan Loh Cugi sudah menghilang tanpa bekas Saking gusar kepala Sumabing sampai menguap, dada juga hampir meledak, tahu dah akan sia dua ia terus mengejar Maka begitu memutar balik ganti para kunyuk yang ketakutan itulah yang menjadi korban demi pelampiasan kedongkolan hatinya Maka di mana dua timbul pekik dan jerit kesakitan yang menyayatkan hati Mungkin hanya seorang dari sepuluh orang yang dapat menyelamatkan diri Selebihnya sudah menjadi setan gentayangan di bawah tangan Sumabing Setelah mengumbar kedongkolan hatinya dengan berpesta pora dengan pembunuhan yang kejitu Baru Sumabing merasa puas dan menghentikan sepak terjang selanjutnya Gumamnya sambil kertak gigi Kalau aku tidak menimbulkan banjir darah di BWHWHWE Aku bersumpah tidak menjadi manusia suasana sekelilingnya Sunyi senyap seolah dua tiada insan lagi yang masih tetap hidup di dunia fana ini Sekuat tenaga Sumabing menekan gejolak hatinya Serta meneralangi tindakan selanjutnya Langsung meluruk ke markas besar BWHWHWE atau mencari dulu jejak istri dan bibinya Di manakah kiranya sekarang ibunya berada? Kalau ibunya belum ketemu sukar untuk dapat mengetahui siapa dua saja yang menjadi musuh besar keluarganya Apa lebih baik mengantar dan mengembalikan bus yang polio ke si Olimsi? Setelah berpikir dan ditimang sekian lamanya Akhirnya dia ambil keputusan untuk pergi dulu ke gereja si Olim Perempuan yang terkurung di belakang puncak si O Sip Hang itulah yang masih membuat hatinya kurang tentram Dia curiga mungkin perempuan itu adalah ibundanya yang telah hilang itu Maka tujuannya ini boleh dikata sekali tepuk dua lalat Meskipun pekut hujin pernah memperingatkan bahwa perempuan itu bukan orang yang tengah dicarinya Tapi ia harus membuktikan sendiri kenyataan ini untuk membuka ganjalan hatinya selama ini Sekarang ilmu sakti sudah sempurna dipelajarinya Setahap demi setahap dia bakal dapat menyelesaikan dendam permusuhannya dengan para musuh besarnya Ini tinggal tunggu waktu saja Begitulah tanpa ayah lagi Sumabing langsung berayun menuju ke Siongsan Siowlim Hari itu dia sudah beranjak di jalan raya yang menuju ke wilayah Olem Menurut perhitungannya lima hari lagi dia pasti sudah tiba di atas gunung Siongsan itu Betapa tinggi ilmu ringan tubuh Sumabing saat itu Luncuran tubuhnya seumpama bintang terbang Sekonyong dua terlihat di depan sana ada setitik putih tengah berlari kencang Semakin lama titik putih itu tersusul dan semakin besar Setelah memblok sebuah tikungan bayangan putih itu melesat memasuki hutan lebat di pinggir jalan sebelah kanan Sejak memperoleh ilmu Giyok Chi Sin Kang, pandangan metu Sumabing semakin jeli dan tajam luar biasa Hanya sekali pandang saja diketahuinya bahwa bayangan putih itu tidak lain adalah rasul penembus dada tokoh yang paling ditakuti kaum persilatan masa itu Terima kasih telah menonton